Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Yang mana disini terjawab ya 100% info untuk P1, P2, P3 Apakah lulus 100% ya P1, P2, P3 apabila formasi yang ready atau tersedia ada 10 ya Kemudian pelamar yang lolos seleksi administrasi ada 8 di P3K Guru 2023 Konten ini jadi karena ada pertanyaan dari subscriber teman-teman ya Yang bertanya terkait dengan konten ini Ada yang mempertanyakan bang kalau misalkan formasi ada 10 Pelamar yang lulus seleksi administrasi itu hanya 8 ya Linear dengan 10 formasi itu apakah akan lulus semuanya Ya seperti itu Itu berlaku untuk P1, P2, dan P3 Apakah berlaku untuk P1, P2, dan P3 Seperti itu kira-kira bentuk pertanyaannya teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Baik Bapak Ibu tanpa perlu berlama-lama lagi Kita langsung saja turut poin ke informasinya Nah ini adalah pertanyaannya teman-teman ya Teman-teman bisa perhatikan pertanyaan di kolom komentar Yang admin pilih untuk admin buatkan konten ya Seperti itu kira-kira teman-teman ya Di sini ada yang bertanya Kira-kira kalau misalkan formasinya 10 Terus yang lolos seleksi administrasi itu ada 8 ya Jadi formasinya 10 Kemudian yang ikut seleksi administrasi dan lulus itu ada 8 Apakah itu sudah dipastikan lolos P3K Nah jadi umpamanya seperti ini ya teman-teman ya Yang lolos administrasi ini kan 8 8 orang ini itu formasinya linier dengan yang formasi yang tersedia Jadi 8 pelamar yang lulus seleksi administrasi Semua ijasanya itu linier dengan formasi yang tersedia sebanyak 10 Catat ya Kemudian anggaplah kita tuliskan dulu posisinya adalah P3 Ya anggaplah dia ke 8 orang ini adalah P3 Yang ke 8 orang ini formasinya linier dengan ijasanya berjumlah 10 Teman-teman ya seperti itu kira-kira Nah kira-kira apakah bakalan lulus semua Yang teman-teman harus ketahui Untuk pelamar P2 dan P3 Salah satu kelebihan di tes cat BKN nantinya Atau seleksi kompetensi itu tidak dikenakan nilai angbang batas Tidak dikenakan PG atau passing grade teman-teman ya Sehingga yang menjadi penentu kelulusan daripada pelamar prioritas 2 dan 3 Itu berdasarkan nilai ringkin tertinggi Disesuaikan dengan ketersediaan formasi Logikanya kalau misalkan formasi untuk pelamar P3 Lebih banyak daripada pelamar P3 itu sendiri Maka persentase kelulusannya itu sangat tinggi Sebaliknya apabila jumlah formasi untuk P3 itu lebih sedikit daripada jumlah pelamar Maka persentase kelulusannya itu sangat kecil teman-teman ya Itu yang harus kita pahami Apakah berpotensi lulus semua 100% Kalau misalkan formasi 10 yang lolos administrasi 8 Saya yakin ya itu berpotensi lulus 100% teman-teman ya Saya katakan berpotensi lulus 100% Tetapi admin tidak menjamin bakalan lulus 100% Tapi potensinya untuk lulus 100% itu tetap ada Seperti itu ya Kenapa? Karena tinggal di ranking Misalkan 8 orang ini itu semuanya mendapatkan nilai setelah tes cat BKN Itu akan di ranking menjadi siapa yang berperingkat terbaik Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke sepuluh Maka akan mengisi 10 formasi itu Sedangkan pelamarnya itu kan cuma 8 teman-teman ya Cuma 8 Jadi potensi untuk lulus 100% itu sangat terbuka lebar Tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak lulus 100% Makanya admin katakan Saya tidak menjamin Tetapi saya katakan Persentase kelulusannya itu besar teman-teman Dan potensi 100% juga besar Itu untuk P3 Bagaimana dengan P2? Sama saja teman-teman ya Kalau jumlah P2 yang linier itu 8 orang Formasinya linier itu 10 Itu sama saja kasusnya dengan P3 Persentase kelulusannya itu tinggi Bagaimana dengan P1? Kalau misalkan dia kondisinya P1 ada 8 Formasi 10 linier Apakah P1 diangkat semua? Nah, kalau P1 yang ditanyakan Saya, kalau P1 ini jumlah pelamarnya ada 8 Kemudian formasi liniernya ada 10 Kemungkinan ini bakal diangkat 100% Kalau ini saya bisa jamin P1 ini saya bisa jamin 100% bakal diangkat semua Kenapa? Karena tidak dites lagi teman-teman ya Logikanya seperti itu Itu tidak dites lagi Seperti itu Kalau P3 persentase kelulusan tinggi P2 persentase kelulusan tinggi Apakah bisa lulus 100%? Bisa teman-teman Potensinya bisa lulus 100% Tapi ada mekanisme yang harus diikuti Yaitu tes cat BKN Seperti itu ya Tapi kalau P1 Saya berani menjamin Kalau posisinya seperti ini Saya berani menjamin 100% Bakal lulus Kenapa? Karena sudah tidak dites lagi Apalagi kalau ke 10 formasi ini Linier dengan 8 P1 ini teman-teman ya Logikanya seperti itu ya Itu yang harus teman-teman pahami ya Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini Menonton video ini teman-teman ya Menonton video ini Mudah-mudahan nantinya Bisa terjawab ya Bisa terjawab teman-teman ya Amin ya Oke silahkan tonton video ini besok Oke kemudian Di sini teman-teman ya Kita lanjutkan di sini Teman-teman harus pahami ya Bahwasannya Untuk formasi itu sendiri Teman-teman harus pahami Bahwa untuk formasi itu Itu tidak dibebankan lagi Langsung ke sekolah Kenapa? Karena aturan baru Di tahun 2023 Untuk seleksi P3K Guru 2023 Panselnas itu telah memberikan mandat ya Ke pemerintah daerah sepenuhnya Terkait penempatan Nah terkait penempatan guru nantinya Yang lulus seleksi P3K Guru Kenapa? Karena formasi itu seluruhnya Ada pada dinas pendidikan Jadi bagi teman-teman sekolah induk non-induk Itu tidak usah dipikirkan Di mana teman-teman ditempatkan nanti Logikanya Teman-teman terutama bagi P2, P3, dan P4 Itu harus kerja keras teman-teman ya Karena nantinya Bapak Ibu itu Akan terjadi peringkingan teman-teman ya Sebagaimana kalau kita perhatikan di sini Untuk P2 dan P3 Itu nantinya akan mengikuti seleksi Menggunakan CAT ya Nah yang mana Kalau seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis Manajeri adalah sosokultural Itu berdasarkan nilai tertinggi teman-temannya Pada seleksi di atas Yang mana paling banyak Tiga kali jumlah kebutuhan jabatan Dalam satu instansi Itu dapat mengikuti seleksi wawancara Tapi sepertinya Sudah loh teman-teman Sudah berubah kayaknya teman-teman ya Logika seperti itu ya Jadi untuk wawancara sendiri nantinya Itu tetap Berdasarkan CAT BKN Jadi model wawancaranya nanti itu Kita mengerjakan soal Tapi dalam bentuk tes CAT BKN Teman-teman ya Seperti itu kira-kira Nah bagaimana afirmasi untuk P2 dan P3 Itu tetap ada Afirmasi serdik itu ada teman-teman ya Tapi untuk P2 dan P3 Sebenarnya ada afirmasi khusus Yaitu tidak ada Tidak ada beban Harus mencapai nilai embam batas Karena untuk P2 dan P3 Tidak dibebankan nilai embam batas Kemudian untuk seleksi kompetensi teknisnya Menggunakan SJT Kemudian untuk kompetensi teknisnya SJT Itu bukan berdasarkan benar-benar salah Tapi semua opsi jawaban teman-teman pilih Itu pasti ada jawabannya Pasti ada bobot nilainya Yang penting teman-teman menjawab Tapi kalau teman-teman tidak menjawab Maka akan mendapatkan nilai 0 Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh